Hal-hal yang harus seller lakukan jika melakukan kesalahan Yang pertama minta maaf, yang kedua berikan kompensasi Contoh pada saat seller misalnya Yang memberikan barang yang ibarat kata broken, patah Seller harus mengganti Mengganti dengan barang yang baru tanpa lama-lama Ya kalau dengan langsung WA, langsung Tapi kalau dengan Shopee memang agak susah ada proses refundnya Seller pun juga harus jujur pada saat sudah diberikan video unboxing atau gambar Yang sekiranya produk yang dijual itu belum layak Nah seller juga harus menerima testimoni atau bintang yang kurang Karena itu fair, kenyataan Nah sebagai seller apa? Perbaiki, perbaiki apa? Dari kualitas barangnya Dari promonya Dari angle pengambil gambarnya Sampai juga Engagement Ya Customer itu kadang-kadang seneng didekati Jadi hal-hal semele yang terasa diperhatikan membuat engage Sehingga balik-balik lagi ke pembeli itu Mungkin lebih mahal padahal Sampai jumpa di video selanjutnya